Wah! Zua Wen jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Asap dan debu memenuhi udara, menghalangi pandangan. Wu Wuxian menghela nafas lega. Ia menyadari bahwa ia telah melebih-lebihkan Long Wen. Long Wen tidak sekuat itu. Sepertinya dia akan kehabisan tenaga setelah bertarung dengan begitu banyak tokoh hebat. Pikir Wu Wuxian dalam hati. Pemikiran Wu Wuxian juga diamini oleh banyak ahli dari ras lain. Mereka juga merasa bahwa Zua Wen telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran tadi. Itulah sebabnya Wu Wuxian dengan mudah mendorongnya kembali. Huff! Long Wen, apakah menurutmu kau layak menandingiku dengan kondisimu saat ini? Hari ini, aku akan membunuhmu sebagai pengorbanan bagi banyak kawan yang telah tewas. Wu Wuxian mendengus dingin dan mendarat tidak jauh dari lubang. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, memanggil bendera formasi satu demi satu. Dia mulai menyiapkan formasi pembunuh yang tak tertandingi di sekitar lubang. Dia bermaksud membunuh Zua Wen dengan formasi ini. Akan tetapi, saat ia menyiapkan bentuk embryo dari susunan itu, sebuah kekuatan mengerikan muncul dari bawah kakinya. Wu Wuxian dengan tegas membuang bendera formasi dan menendang tanah, bermaksud meninggalkan tempat ini. Gemuruh! Sebuah telapak tangan tiba-tiba terjulur dari tanah dan mencengkeram kaki Wu Wuxian dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, seseorang muncul dari dalam tanah. Dia adalah Zua Wen. Zua Wen mencengkeram kaki Wu Wuxian yang seperti batu giyok dengan erat. Tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Lengannya tembus pandang, dan kekuatannya tak terbatas. Dia dengan kejam melemparkan Wu Wuxian ke tanah. Poci! Wu Wuxian memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Dia terkejut dan marah. Long Wen, kau sangat licik. Kau hanya berpura-pura. Zua Wen mencibir dan mengerahkan lebih banyak tenaga dengan tangan kanannya. Wu Wuxian sekali lagi terlempar ke tanah, batuk darah. Jika aku tidak menciptakan ilusi untukmu, mengapa kau mengambil inisiatif untuk melawanku? Zua Wen mencibir dan melemparkan Wu Wuxian ke tanah dengan kekuatan yang lebih besar. Tubuh Wu Wuxian diselimuti oleh kekuatan pembatas yang kuat. Meskipun kekuatan itu membantunya memblokir sebagian besar kekuatan, masih ada sejumlah kecil energi yang langsung mengenai tubuhnya, menyebabkannya terluka parah dan terus-menerus muntah darah. Zua Wen mengerutkan kening. Mantra-mantra pembatas di sekitar Wu Wuxian tidaklah lemah dan sulit untuk dihadapi. Jika dia ingin menghancurkannya, akan butuh banyak usaha. Memikirkan hal ini, Zua Wen menghentikan gerakan ayunannya dan meraih telapak tangan kanan Wu Wuxian, yang kemudian mengeluarkan api hitam yang mengerikan. Ini adalah api dukun abadi. Kekuatan apinya sangat mengerikan. Itu adalah kombinasi dari api burung abadi dan api zurong. Kualitas apinya bahkan melampaui api burung abadi. Itu bisa membakar segalanya. Benar saja, begitu api penyihir abadi muncul, kekuatan yang membatasi di sekitar Wu Wuxian langsung terbakar hebat dan melemah. Kekuatan itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Apa? Api macam apa ini? Wu Wuxian ketakutan. Dia sudah mengerti bahwa kekuatan Long Wen ini sangat mengerikan. Dia sama sekali bukan tandingannya. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan mati di tangan Long Wen ini. Pada saat yang sama ketika Zua Wen melepaskan api penyihir abadi, dia juga menggunakan ultimaci Hong Meng Wu Ji. Hong Meng Wu Ji ultimaci adalah mantra yang khusus digunakan untuk menghancurkan mantra-mantra yang membatasi. Ditambah dengan keterampilan formasi Zua Wen, kekuatan yang membatasi di permukaan Wu Wuxian semakin cepat hancur. Wajah Wu Wuxian pucat dan ketakutan muncul di hatinya. Dia sangat yakin bahwa dalam waktu kurang dari 15 menit, kekuatan yang membatasi tubuhnya akan benar-benar hancur. Saat itu, dia akan meninggal. Long Wen, aku adalah imam besar ras penyihir. Penguasa suci ras penyihir akan segera keluar. Beranikah kau membunuhku? Wu Wuxian menyebut penguasa suci ras penyihir, berharap membuat Zua Wen takut. Tatapan mata Zua Wen dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jika Wu Sehnya keluar, itu bagus. Aku akan membunuhnya dan menjadikan kota dewa penyihir sebagai kota tanpa tuan. Ketika kata-kata memalukan ini keluar, para ahli ras asing yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menjadi gempar. Mereka semua berdiskusi dengan bersemangat, berpikir bahwa Long Wen hanyalah orang gila yang tak kenal takut. Wu Wuxian juga menunjukkan ekspresi putus asa. Baru sekarang dia menyadari betapa gilanya Long Wen. Dia bahkan tidak takut pada Wuxianya dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Wuxianya. Dia terlalu berani. Berani sekali. Kau benar-benar ingin menjadikan kota dewa penyihir sebagai kota tanpa tuan. Anda adalah orang pertama dalam kurun waktu yang tak terhitung banyaknya yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tepat saat Zwa Wen tengah melepaskan kutukan yang mengikat tubuh Wu Wuxian, sebuah suara suram dan agung terdengar dari dalam kota Sorcerer God City. Penguasa suci ras penyihir yang kekar, Wu Wuxian, mengenakan jubah ungu. Dia perlahan berjalan melalui kehampaan, selangkah demi selangkah. Di samping penguasa suci ras penyihir, Wuxianya, ada sosok yang terbungkus jubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ya Tuhan, itu Tuhan Yang Maha Suci. Aku tidak pernah menyangka kalau seorang pakar top seperti Holy Lord akan merasa khawatir. Omong kosong, Long Wen ini telah membunuh begitu banyak ahli di kota Dewa Penyihir. Jika Tuhan Suci tidak muncul, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Petik 2. Ketika melihat penguasa suci berjubah ungu dari ras penyihir, Wu Xenya, berjalan perlahan, semua ahli ras asing di kota Dewa Penyihir memperlihatkan ekspresi ketakutan dan rasa hormat. Penguasa suci ras penyihir diakui secara publik sebagai ahli terkuat dalam ras penyihir. Kultifasinya telah mencapai puncak alam penembus langit. Selain monster-monster tua yang hidup menyendiri, siapa lagi yang bisa bertarung dengan Wu Xenya? Adapun pria berjubah hitam di samping Wu Xenya, semua orang tanpa sadar mengabaikannya. Mereka hanya memperhatikan Wu Xenya yang bersinar. Zuawan melirik Wu Xenya, lalu tatapannya jatuh pada pria berjubah hitam di samping Wu Xenya. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Dia merasakan aura mayat berbulu hijau dan tidak menyangka kalau lelaki berjubah hitam itu adalah topi hijau. Namamu Long Wen, kan? Anda seorang jenius. Kekuatan dan bakat Anda sama-sama luar biasa. Jika kau melepaskan imam besar, aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku akan bersikap lunak padamu. Selagi Wu Xenya berjalan, dia memandang Zuawan dengan arogan. Wu Xenya sangat percaya diri. Ia yakin jika ia muncul, Long Wen akan bersikap hormat dan tidak akan berani menyinggung perasaannya. Pada saat yang sama, hati Wu Xenya dipenuhi dengan kemarahan. Kemarahan ini bukan karena Zuawan telah membunuh begitu banyak ahli di kota Dewa Penyihir, tetapi karena tiga mayat di negeri ajaib penyihir leluhur telah menghilang. Dia sangat marah. Dia menduga bahwa ketiga mayat itu kemungkinan besar adalah Long Wen. Dia tidak akan membunuh Long Wen, tetapi dia akan memenjarakannya di penjara ras penyihir untuk selamanya. Dia akan menyiksanya dengan berbagai cara dan membuatnya sangat menderita sehingga dia tidak ingin mati. Ekspresi tenang Wu Xenya hanya untuk menenangkan Long Wen. Bagaimanapun, Wu Xen masih berada di tangan Long Wen. Jika bukan itu yang terjadi, dia akan membunuh Long Wen dengan serangan telapak tangan. Zuawan mencibir, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Wu Xenya. Dia terus menggunakan api penyihir abadi untuk menghancurkan batasan pada tubuh Wu Xen. Pembatasan pada tubuh Wu Xen terus runtuh dan akhirnya menghilang. Tidak. Mata Wu Xen membelalak saat tubuhnya terbakar oleh api penyihir abadi. Dia menjerit dengan menyedihkan. Kamu sedang mencari kematian. Pupil mata Wu Xenya mengecil saat melihat Wu Xenya menjerit dengan sedih saat dia dibakar oleh api dukun abadi. Sikap tenangnya sebelumnya telah lama hilang. Dia terkejut sekaligus marah. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Zuawan. Zuawan mencengkram leher Wu Xenya dengan satu tangan dan segera mundur. Api penyihir abadi mulai membakar dari kaki Wu Xenya dan dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Pupil mata Wu Xenya membesar saat dia berteriak. Dia melihat kakinya berubah menjadi abu, lalu tubuh dan tangannya. 3382. Dengan kemampuan ilahiyahnya, selama jiwa ilahi Wu Xenya tidak hancur dan hanya kepalanya yang tersisa, dia masih bisa menyelamatkannya. Zuawan mencibir dan melemparkan kepala Wu Xenya ke belakang dengan sekuat tenaga. Tidak. Wu Xenya meraung dan mengejar kepala Wu Xenya dengan sekuat tenaga. Saat Wu Xenya berhasil mencapai kepala Wu Xenya, api penyihir abadi pun menelan seluruh kepala Wu Xenya. Teriakan Wu Xenya berakhir tiba-tiba. Kepalanya terbakar abis, dan bahkan jiwa ilahinya hancur. Saat tubuh Wu Xenya hancur, kota dewa penyihir menjadi sangat sunyi, begitu sunyi hingga terasa agak aneh. Semua pakar ras asing terdiam. Mereka menyaksikan semua ini dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Mereka tersentuh oleh keberanian Zuawan. Anak ini berani membunuh orang terkuat kedua dari ras penyihir, Wu Xenya, di depan penguasa suci ras penyihir. Tidak ada ruang untuk diskusi. Dia terlalu kuat dan terlalu sombong. Aku, Long Wen, adalah orang yang menepati janjiku. Aku berkata bahwa jika kau menghentikanku, aku akan membunuhmu dan membuat kota dewa penyihir menjadi kota tanpa Tuhan. Aku, Long Wen, tentu saja akan melakukan yang terbaik. Perkataan Zuawan selanjutnya menyebabkan semua ahli ras asing di kota dewa penyihir merasa pusing. Orang ini benar-benar bicara omong kosong lagi. Apakah dia benar-benar mengira Wu Xenya adalah Wu Xen atau Korsi Inkun? Wu Xenya adalah ahli puncak alam penembus langit. Dia berdiri di puncak alam surga ini. Orang ini hampir mati, tetapi dia masih berani berbicara dengan sombong. Tentu saja, ini adalah apa yang dipikirkan oleh sebagian besar pakar ras asing. Namun, si topi hijau berjubah hitam tidak berpikir demikian. Topi hijau melayang di sisi lain, mengamati Zuawan. Dia tertawa sinis, anak ini benar-benar sudah dewasa. Kekuatannya meningkat pesat. Kecepatan peningkatan yang mengerikan. Setelah berkata demikian, Zuawan mengeluarkan busur ilahi Hou Yi dan anak panah ilahi Hou Yi dari dunia luar. Dia memasang anak panah dewa Hou Yi pada tali busur dan menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama. Seketika, Hawa membunuh yang mengerikan memenuhi langit di atas kota dewa penyihir. Tubuh suci pangunnya telah berevolusi lagi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia sekarang mampu menarik tali busur dewa Hou Yi hingga batas maksimal dan mengerahkan kekuatan penuh anak panah dewa Hou Yi. Saat semua orang merasakan niat membunuh yang mengerikan, pupil mata mereka mengecil hingga seukuran jarum saat rasa takut memenuhi hati mereka. Beberapa ras asing yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plop, karena mereka tidak dapat menahan niat membunuh yang begitu mengerikan. Wu Xenya juga merasakan aura pembunuh yang mengerikan ini. Dia berbalik dan menatap suawan yang sedang menarik busurnya. Kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Tidak heran kau berani bersikap sombong di hadapanku. Jadi ternyata kau memiliki kartu truf seperti Hou Yi Divine Bow dan Hou Yi Divine Arrow. Namun, menurutmu apakah artefak dewa semacam ini usenya mencibir saat dia menyerbu ke arah suawan dengan aura yang menakutkan. Dia ingin mencabik-cabik tubuh anak ini dengan tangannya sendiri dan merenggut jiwanya. Dia ingin membuatnya menderita siksaan yang tidak manusiawi selama-lamanya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Wah! Suawan menembakkan panah ilahi Hou Yi pertama tanpa ragu-ragu. Panah dewa itu melesat menembus langit dan meledak dengan cahaya berdarah yang menyelaukan. Gelombang energi membentuk awan jamur besar di langit. Itu sangat mengerikan. Usenya meraung saat dia meninju. Otot-ototnya membengkak dan energi darahnya membumbung tinggi ke langit, membentuk pilar darah yang besar. Yang membuat mata Suawan menyipit adalah bahwa Usenya benar-benar telah melemparkan panah dewa Hou Yi ke udara dengan satu pukulan. Selain itu, dia hanya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Seperti yang diharapkan dari Holy Lord dari Ras Penyihir. Tubuh penyihir Usenya telah mencapai sembilan bintang. Dikombinasikan dengan kultifasinya, dia benar-benar dapat menghadapi Hou Yi di Fine Arrow secara langsung. Sungguh tidak terbayangkan, Patriar Keras Serigala Bulan, Etae He, berkomentar dengan ketakutan. Tidak hanya Etae He, para ahli ras asing lainnya juga terkejut dengan tindakan Wu Xenya. Suawan juga terkejut, tubuh fisik Wu Xenya sangat kuat. Dia benar-benar telah melemparkan panah dewa Hou Yi hanya dengan satu pukulan. Wu Xenya menarik nafas dalam-dalam sambil dengan paksa menekan energi darah yang melonjak dalam tubuhnya. Meskipun dia hanya mundur beberapa langkah, dia sebenarnya menderita beberapa luka ringan dari serangan sebelumnya. Namun, dia telah dengan kuat menahan luka-lukanya. Dia sekarang sangat marah dan ingin menghancurkan Long Wen yang penuh kebencian di depannya ini dengan kekuatan yang sangat besar. Menurutnya, anak ini paling banyak hanya memiliki satu panah dewa Hou Yi. Setelah melesatkan satu, anak ini tidak memiliki kartu truf lain lagi. Akan sangat mudah baginya untuk mengalahkan anak ini. Long Wen, apakah kamu hanya memiliki trik kecil ini? Di hadapanku, ini semua sampah. Hari ini, patuh saja dan kirimkan dirimu sendiri ke kematian. Wu Senya menyerang lagi. Kecepatannya sangat cepat dan dia meledak di langit dengan suara yang mengerikan. Kemanapun dia lewat, ruang akan terdistorsi dan runtuh. Itu adalah aura yang mengerikan. Pada saat ini, Zhuawan memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya. Di belakangnya, sepasang mata ilusi besar muncul. Saat dia menembakkan panah dewa Hou Yi, dia telah menggunakan mata naga obor. Mata naga obor dapat melihat semua ilusi. Baru saja, ketika Wu Senya mengambil panah dewa Hou Yi dia merasakan melalui mata naga obor bahwa Wu Senya telah menderita beberapa luka ringan. Apakah kamu meremehkanku? Anda akan mendapat masalah besar. Zhuawan mencibir, dia mengeluarkan anak panah dewa Hou Yi lagi, menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama, lalu melepaskan tali busur. Dengan suara, Bang, anak panah dewa Hou Yi melesat lagi, mengarah langsung ke titik vital Wu Senya. Dengan mata naga obor, kombinasi Zhuawan dengan panah ilahi Hou Yi benar-benar sempurna. Ia dapat langsung mengetahui titik lemah lawan dan melontarkan pukulan yang mematikan. Pupil mata Wu Senya mengecil. Dia tidak menyangka Zhuawan memiliki panah dewa Hou Yi. Dia meraung pelan dan meninju, menjatuhkan panah ilahi Hou Yi yang kedua. Di sisi lain, Wu Senya terpaksa mundur 30 hingga 40 langkah. Napasnya menjadi tidak teratur. Zhuawan tentu saja tidak akan memberi Wu Senya kesempatan untuk beristirahat. Dia mengeluarkan panah dewa Hou Yi ketiga dan keempat dan menembakkannya. Wah! Wu Senya meraung. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung dengan tubuh fisiknya lagi. Dia mengeluarkan artefak ilahinya. Artefak ilahi Wu Senya adalah sebuah pedang panjang. Permukaan pedang itu ditutupi dengan pola-pola aneh dan padat. Pedang itu dipenuhi dengan aura kuno. Wu Senya mengangkat pedangnya dan menangkis dua panah dewa Hou Yi. Namun, saat menangkis anak panah itu, dia terus mundur. Dia terlalu meremehkan lawannya dan telah menderita beberapa luka. Sekarang, menangkis dua panah dewa Hou Yi memperparah lukanya. Wus! Saat Wu Senya menangkis dua panah dewa Hou Yi, Zua Wen melesatkan tiga panah dewa Hou Yi. Ketiga anak panah itu melesat di udara dan menggambar tiga lengkungan indah di udara sebelum mendarat di depan Wu Senya. Sialan, bagaimana orang ini bisa punya begitu banyak panah dewa Hou Yi? 3383 Wajah Wu Senya sepucat salju dan tubuhnya gemetar. Tujuh panah dewa Hou Yi yang ditarik ke bulan Purnama terlalu mengerikan. Wu Senya sudah kelelahan. Terutama tiga anak panah Hou Yi di depannya. Mereka seperti permen lengket yang mendarat di permukaan pedangnya. Niat membunuh yang mengerikan menyerbu tubuhnya, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Energi yang lebih dahsyat dan dahsyat mengalir deras ke permukaan pedang Wu Senya seperti banjir. Wu Senya mengeluarkan erangan teredam saat ia terus mundur. Tangannya yang memegang pedang mulai bergetar hebat. Wah! Setelah mundur beberapa ratus langkah, Wu Senya tiba-tiba menghentakkan kakinya ke udara. Gelombang kejut yang mengerikan menciptakan badai yang mengerikan di sekelilingnya. Wu Senya terengah-engah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Long Wen di kejauhan. Ia meraung, Long Wen, mari kita lihat apakah kau masih memiliki panah Dewa Hou Yi. Ini seharusnya menjadi tiga yang terakhir. Tunggu sampai aku berkumpul kembali, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Ketika tatapan Wu Senya akhirnya tertuju pada Zua Wen, kata-kata kejamnya berakhir dengan tiba-tiba. Melayang di udara, Long Wen masih memegang busur Dewa Hou Yi di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang anak panah tali busur-busur Dewa Hou Yi hingga membentuk bulan Purnama. Bagaimana ini mungkin? Orang ini masih punya. Wu Senya merasa tidak percaya. Urat-urat di tangannya menggembung saat ia nyaris berhasil menepis tiga panah Dewa Hou Yi dan segera mundur. Wah! Ketika Wu Senya hampir tidak mampu menjatuhkan tiga panah Dewa Hou Yi, Zua Wen telah melepaskan tali busurnya. Sebuah ledakan gemuruh bergema di langit dan langsung tiba di depan Wu Senya. Pupil mata Wu Senya mengecil. Pada saat ini, dia baru saja melepaskan tiga panah Dewa Hou Yi. Selain itu, tubuhnya sudah terluka parah. Pada saat ini, tubuhnya sudah memperlihatkan celah besar. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk menghalangi panah Dewa Penusuk Langit ini. Po Chi Anak panah itu menembus langit. Wu Senya tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menangkisnya. Dia hanya bisa menyaksikan anak panah itu menembus dadanya. Darah bermekaran seperti bunga dan berhamburan di langit. Wu Senya memuntahkan seteguk darah. Kondisinya sangat menyedihkan. Tubuhnya tidak stabil saat ia jatuh ke tanah. Semua ahli non-manusia di kota Dewa Penyihir tercengang saat melihat ini. Wu Senya datang dengan aura yang sombong. Dia sangat sombong, seolah-olah dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Semua orang juga mengira Wu Senya akan dapat mengalahkan Long Wen dengan mudah. Namun, pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang tercengang. Wu Senya tidak hanya tidak mampu menahan Long Wen, dia malah dilukai oleh Long Wen. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan ini diluar dugaan semua orang. Anjing Tuawu, kamu datang ke sini secara agresif dan mengancam akan mengambil nyawaku. Apa yang terjadi sekarang? Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kau benar-benar aib bagi Tuan Suci dari suku Penyihir. Zuowen mencibir saat energi ruang waktu menyebar dari kakinya. Dia menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di hadapan Wu Senya. Gemuruh. Zuowen melepaskan semua energi tubuh suci pangu tingkat menengah bintang delapan. Tubuhnya menjadi sangat jernih, memancarkan cahaya putih, seolah-olah terbuat dari batu giyok yang paling indah. Kemudian, mendengar hinaan Zuowen, Wu Senya sangat marah hingga ia hampir memuntahkan setegup darah. Akan tetapi, ekspresinya cepat berubah saat dia merasakan ancaman kuat dari Tinju Zuowen. Wu Senya meraung saat dia melepaskan kekuatan tubuh penyihir bintang ke-9. Dia mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan juga meninju. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, keduanya beradu. Aura Tinju yang mengerikan menyapu seperti badai, tampak sangat mengerikan. Terlebih lagi, mereka berdua bertarung dengan tubuh fisik mereka. Mereka tampak seimbang. Pupil mata Wu Senya mengecil. Semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Dia merasa ini tidak masuk akal. Dia memiliki jejak garis keturunan leluhur penyihir di tubuhnya, yang memungkinkannya mengolah tubuh penyihir dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia adalah satu-satunya ahli yang tak tertandingi di suku penyihir yang telah mencapai tubuh penyihir bintang ke-9. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga suku lain tidak dapat menandinginya. Namun, Long Wen melawannya dengan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, Long Wen tidak lebih lemah darinya dan bahkan menekannya. Wu Senya tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa garis keturunannya mendidih karena ketakutan saat dia bertarung dengan Long Wen. Seolah-olah garis keturunannya sedang ditekan oleh garis keturunan Long Wen. Wu Senya merasa ini tidak masuk akal. Dia bertanya-tanya garis keturunan macam apa yang dimiliki Long Wen. Bahkan garis keturunan leluhur penyihirnya pun ditekan. Ini tidak masuk akal. Tatapan mata Zua Wen dingin karena dia terkejut. Ini karena ketika dia bertarung dengan Wu Senya, dia merasakan sedikit keakraban dari garis keturunan Wu Senya, yaitu aura leluhur penyihir. Dia tahu bahwa Wu Senya pasti memiliki jejak garis keturunan leluhur penyihir. Tidak heran tubuh fisiknya begitu kuat. Itu karena garis keturunan leluhur penyihir. Meskipun tubuh penyihir Wu Senya jauh lebih tinggi daripada Zua Wen, Zua Wen memiliki tubuh suci pangu yang jauh lebih tinggi daripada garis keturunan leluhur penyihir. Bahkan jika levelnya lebih rendah dari Wu Senya, dia masih bisa menekan Wu Senya. Terlebih lagi, Wu Senya terluka parah oleh panah ilahi Zua Wen. Dalam pertarungan fisik, ia bahkan kalah telak dari Zua Wen. Gemuruh. Zua Wen menghindari tinju Wu Senya. Melalui mata naga obor, dia melihat titik lemah Wu Senya. Tinjunya melesat di udara dan langsung mendarat di titik lemah Wu Senya. Tinju itu menembus pertahanan Wu Senya dan menghantam perutnya. Wu Senya mengerang. Pinggangnya melengkung saat dia jatuh dari langit dan menghantam tanah. Tubuh Wu Senya berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya kotor. Dia tampak sangat menyedihkan. Semua ahli ras asing di kota Dewa Penyihir menghirup udara dingin. Pada saat ini, pandangan mereka terhadap Zua Wen telah berubah total. Orang ini terlalu abnormal. Wu Senya secara pribadi telah bergerak, tetapi dia tidak hanya tidak dapat menjatuhkannya, dia bahkan dipukuli dengan menyedihkan. Dia adalah penguasa suci ras penyihir, bukan anjing atau kucing sembarangan. Long Wen, aku ingin kamu mati. Wu Senya merasa terhina. Ia pun berteriak. Di hadapan begitu banyak orang, di wilayahnya sendiri, Wu Senya dipukuli hingga babak belur oleh orang luar yang tidak dikenalnya. Sungguh menyedihkan. Wu Senya tidak mau menyerah. Dia menggigit ujung jarinya dan menggambar pola rumit di telapak tangannya. Kemudian, dia membantingnya ke udara. Krune berwarna darah meninggalkan telapak tangannya dan melesat menuju bagian dalam kota, mendarat di 12 patung dukun leluhur di tanah terjaga. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, 12 patung dukun leluhur yang tadinya tidak bergerak tiba-tiba bergerak. Mereka memancarkan aura kuno dan sangat kuat. 12 patung penyihir itu melompat ke udara. Saat mendarat di tanah, mereka sudah berada di sekitar Wu Senya. Mereka menghadap Zuawan dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Sial, ini adalah formasi 12 Dewa Iblis Sejati yang didirikan oleh orang bijak dari ras penyihir di tanah terjaga. Ini adalah fondasi dari ras penyihir. Dikatakan bahwa formasi ini melampaui sebagian besar formasi besar Heaven Passage. Ini adalah formasi besar Heaven Passage yang sesungguhnya. Ketika 12 patung penyihir leluhur mengelilingi Wu Senya, semua ahli ras asing di Wu Senya tanpa sadar mundur. Mereka melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Formasi 12 Dewa Jahat dari ras penyihir terkenal di seluruh domain surga Eldridge. Formasi itu sangat kuat dan dibentuk oleh para ahli top ras penyihir. Formasi itu tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. 3384 Namun kini, formasi 12 Pengawas Roh Ilahi yang sebelumnya tidak pernah diaktifkan, tidak hanya diaktifkan, tetapi juga diaktifkan karena kejeniusan klan kecil. Kontras ini membuat banyak ahli merasa aneh. Tetapi pada saat yang sama, kota Dewa Penyihir dipenuhi dengan rasa takut dan hormat terhadap Zwa Wen. Kenyataan bahwa anak ini mampu memaksa Dewa Penyihir ia ke dalam keadaan seperti itu benar-benar mengerikan. Di masa depan, jika ada di antara kalian yang cukup buta untuk memprovokasi Long Wen, dia tidak perlu melakukan apapun. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Patriar klan Serigala Bulan, E. Tai He, ekspresinya berubah drastis. Dia dengan hati-hati memperingatkan junior klan Serigala Bulan, terutama Tukian dan Kian Ping. Kekuatan Long Wen berada di luar dugaannya. Saat dia melihat pemandangan tadi, kakinya gemetar. Sungguh mengerikan. Apakah orang ini manusia? Klan Binatang Ruang Waktu, klan Penyuraksasa, dan banyak leluhur klan lainnya juga memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi Long Wen. Jika mereka melakukannya, mereka akan membunuh mereka secara pribadi atas nama kebenaran. He He, menarik. Dia mengenakan jubah hitam dan topi hijau. Dia tampak sangat santai saat bersandar di dinding dalam kota, menyaksikan pertempuran di depannya dan tertawa. Jadi, inilah formasi Urait Ilahi 12 Pengawas yang sebenarnya. Zuawan menatap kedua belas patung dukun leluhur dengan heran. Aura mengerikan yang dipancarkannya membuat ekspresi Zuawan berubah. Zuawan telah menyiapkan formasi 12 pengawas roh ilahi sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa 12 hantu dukun leluhur yang muncul dalam formasi 12 pengawas roh ilahi itu tidak nyata. Mereka hanyalah hantu yang dibentuk oleh energi formasi itu. Zuawan sangat terkejut saat itu. Formasi 12 pengawas roh ilahi adalah formasi pembunuh penusuk surga yang sangat terkenal. Kekuatannya jelas bukan biasa. Namun, ketika dia membentuk formasi 12 pengawas roh ilahi, kekuatannya hanya bisa dianggap sebagai formasi pembunuh penusuk langit biasa. Dia bingung saat itu. Tetapi sekarang, dia akhirnya tahu alasannya. Terlebih lagi, Dewa Penyihir yang menggunakan formasi 12 pengawas roh ilahi untuk menghadapinya. Zuawan juga tertawa. Dia memiliki garis keturunan tubuh suci pangu, yang tingkatannya lebih tinggi dari 12 dukun leluhur. Kedua belas patung dukun leluhur ini berisi sebagian kecil esensi darah dukun leluhur yang merupakan sumber energi mereka. Kalau dia menggunakan kedua belas patung ini untuk berhadapan dengan para master puncak pencapaian langit lainnya, akan sangat sulit untuk menghadapi mereka, dan dia bahkan mungkin dapat menekan mereka. Namun, akan menjadi lelucon jika mereka berurusan dengan Zuawan, yang memiliki garis keturunan tubuh suci pangu. Long Wen, mati. Wu Xenya duduk bersila di tanah dan menelan pil penyembuh. Ia mulai menyembuhkan luka-lukanya. Matanya tampak muram saat ia menatap Long Wen di kejauhan dengan senyum puas. Dia tahu betul betapa kuatnya patung 12 penyihir leluhur itu. Bahkan jika dia berhadapan dengan mereka, dia mungkin akan terluka parah. Long Wen pasti akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Selain itu, Wu Xenya benar-benar tidak mau mengakui kekalahan. Dia terlalu meremehkan musuhnya di awal, yang memungkinkan Zuawan melukainya dengan panah dewa. Itulah sebabnya dia ditekan oleh Zuawan puncak kemampuannya, Wu Xenya yakin dia pasti bisa menghancurkan Long Wen. Huff! Saat aku sudah pulih sepenuhnya, Long Wen, tunggu saja kematianmu. Oh! Tidak! Kau tidak punya kesempatan lagi. 12 patung itu akan menghancurkanmu sepenuhnya, dan kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Wu Xenya mencibir lagi dan lagi. Sambil menyembuhkan luka-lukanya, dia melihat bagaimana kedua belas patung itu akan membunuh Long Wen. Namun, saat dia melihat ke arah Long Wen, dia benar-benar tercengang. Adegan 12 patung penyihir leluhur yang Long Wen bersama-sama dan menyebabkan Long Wen berlari menyelamatkan diri tidak muncul dalam pikirannya. Sebaliknya, apa yang dilihatnya adalah 12 patung mengelilingi Long Wen, berlutut dengan satu kaki di tanah, menunjukkan ketundukan mereka. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Wu Xenya hampir menghentakkan kakinya saat melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Bagaimana mungkin patung 12 penyihir leluhur tunduk kepada orang luar? Bahkan kehendak ilahinya tidak berhasil. Zuawan berdiri di tengah 12 patung dan menatap lurus ke arah Wu Xenya yang terkejut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Wu Xenya, kau sudah mati. Begitu Zuawan selesai berbicara, kedua belas patung penyihir leluhur tiba-tiba berdiri dan melangkah ke arah Wu Xenya. Ledakan, 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 12 patung itu terlalu besar. Ketika mereka berdiri, mereka tampak mampu menopang langit dan bumi. Ketika mereka menginjak tanah, langit dan bumi seolah runtuh. Pemandangan yang mengerikan. Ketika Wu Xenya melihat bahwa kedua belas patung itu mematuhi perintah Zuawan dan mulai menyerangnya, ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Sayangnya, saat Wu Xenya mundur, riak-riak susunan yang kuat muncul di belakangnya. Itu membentuk kekuatan yang kuat yang mencegah Wu Xenya mundur. Rangkaian perangkap, kapan kau menaruhnya di belakangku? Pupil mata Wu Xenya mengecil saat dia melihat Zuawan. Dia melihat senyum licik di wajah Zuawan dan tahu bahwa susunan perangkap ini dibuat oleh Zuawan. Anak ini mampu memasang perangkap tanpa diketahui siapapun. Dapat dilihat bahwa keterampilan dau perangkapnya tidak lebih lemah dari imam besar Wu Xenya. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Kombinasi kekuatan dahsyat dan keterampilan dau susunan yang luar biasa bahkan membuat kulit kepala Wu Xenya mati rasa. Dia tiba-tiba meninju dan menghancurkan susunan perangkap di belakangnya. Tingkat susunan perangkap itu tidak tinggi, ia hanya bisa menghentikannya sejenak. Namun, satu tarikan napas waktu sudah cukup. 12 patung dukun leluhur langsung mengepung Wu Xenya. 12 serangan ganas juga datang pada saat yang sama, menyelimuti Wu Xenya dari segala arah. Ekspresi Wu Xenya berubah. Dia menghentakkan kaki kanannya dan seluruh tubuhnya berputar seperti angin puyuh, menghalangi 12 serangan ganas itu. 12 patung dukun leluhur terdorong mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Wu Xenya tidak dalam kondisi yang baik. Serangan tadi telah menyeperburuk luka-luka di tubuhnya, membuatnya semakin serius. Ledakan, ledakan. Boom! Setelah kedua belas patung itu stabil, mereka melanjutkan serangan. Mereka bagaikan mesin yang tidak mengenal lelah. Setiap gelombang serangan semakin ganas dari sebelumnya. Mereka tidak berhenti sama sekali, menyebabkan Wu Xenya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Luka-luka Wu Xenya semakin parah. Darah berceceran di mana-mana dan membentuk aliran-aliran kecil di tanah. Po Chi. Wu Xenya memuntahkan setegup darah saat dia dipaksa mundur oleh 12 patung. Namun, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Saat dia mundur, serangan patung lain mendarat di belakangnya. Wu Xenya tidak punya pilihan selain berbalik untuk memblokir serangan itu. Ah, Long Wen, kamu dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Tiba-tiba, Wu Xenya menjerit kesakitan. Lengan kanannya putus. Semua ahli ras asing di kota Wu Xenya melihat sosok berdiri di bahu salah satu patung. Sosok itu memegang lengan kanan Wu Xenya yang robek dengan tatapan dingin. 3.385. Banyak ahli di kota Dewa Penyihir terdiam. Mereka menatap lengan kanan Wu Xenya yang robek dengan ekspresi rumit. Situasinya berubah terlalu cepat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wu Xen ia meraung. Dia tidak mau menyerah, tetapi patung ke-12 dukun leluhur tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Satu demi satu, serangan ganas dilancarkan ke Wu Xenya. Meskipun Wu Xenya mengangkat tangannya untuk menangkis, dia tetap memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan auranya lemah. Zuawan membuang lengan kanan Wu Xenya. Ia menatap Wu Xenya dan berkata, Wu Xenya, tunduklah padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Pochi. Pada saat ini, Wu Xenya terkena serangan lagi. Dia memuntahkan setegup darah dan ekspresinya jelek. Mata Wu Xenya dipenuhi dengan kebencian. Dia menatap tajam ke arah Zuawan dan mengeluarkan kompas berwarna merah darah dari cincin spiritualnya. Long Wen, tunggu dan lihat saja. Hari di mana aku kembali adalah hari di mana kau mati. Wu Xenya mengeluarkan kompas berwarna merah darah. Kompas itu berputar cepat dan cahaya merah darah yang menyala-nyala menyelimuti Wu Xenya. Ledakan, 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 serangan dari 12 patung itu tiba dan menghantam tubuh Wu Xenya. Namun, saat serangan itu mendarat di tubuh Wu Xenya, Wu Xenya menghilang. Kompas yang melayang di udara juga hancur. Zuawan menyipitkan matanya dan melihat ke arah dalam kota. Dia menyadari bahwa Wu Xenya telah mendarat di tembok dalam kota. Pada saat ini, para ahli dari suku penyihir di pusat kota semuanya berkumpul di tembok kota. Susunan pelindung di pusat kota telah diaktifkan. Riak-riak kuat dari susunan daun menyebar, mengejutkan hati semua orang. Zuawan menghela nafas. Dia tahu bahwa setelah Wu Xenya memasuki pusat kota, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Bagian dalam kota Dewa Penyihir adalah inti sejati suku penyihir. Arai terlarang di sini telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Zuawan memasuki bagian dalam kota, dia tidak hanya tidak akan dapat menghancurkan arai, dia bahkan mungkin terperangkap di dalam dan mati. Terlebih lagi, ada banyak ahli di suku penyihir. Jika dia menerobos masuk dan terjebak dalam formasi, dia pasti akan dikepung oleh banyak ahli dari suku penyihir. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tetap akan mati di dalam. Namun, dia tidak takut di kota luar. Lagipula, jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri. Selain itu, dia telah memperoleh patung 12 leluhur sihir. Jika para prajurit suku penyihir berani meninggalkan kota dalam untuk membunuhnya, mereka semua akan mati. Setelah Husein yang mendarat di tembok kota bagian dalam, dua ahli suku penyihir segera maju untuk mendukungnya. Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak membiarkan kami pergi juga? Kita memiliki begitu banyak ahli di suku penyihir. Jika kita menyerang bersama, bahkan jika Longwen memiliki kemampuan untuk mencapai surga, dia tetap harus tunduk. Salah satu ahli dari suku penyihir berkata dengan marah. Ketika mereka melihat Wusenya ditekan, mereka meminta Wusenya untuk membantu mereka, tetapi mereka ditolak oleh Wusenya. Tanpa izin Wusenya, mereka tidak berani bertindak sendiri. Mereka hanya bisa menyaksikan Wusenya dipukuli hingga seperti itu. Pakar dari suku penyihir ini tak dapat menahan diri untuk menyarankan kepada Wusenya agar mengirimkan para pakar dari suku penyihir untuk mengalahkan Longwen. Jika kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Sedangkan untuk murid-murid suku penyihir lainnya, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kota dalam. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Longwen untuk mengendalikan patung 12 leluhur sihir. Kau juga tahu betapa kuatnya patung 12 leluhur sihir. Bahkan di puncak kekuatanku, aku tidak berani melawan patung 12 leluhur sihir, apalagi kau. Tidak peduli berapa banyak ahli yang Anda kirim, Anda hanya akan menjadi umpan meriam. Wusenya berkata dengan ekspresi muram. Dia tidak takut pada Longwen, tetapi dia takut pada patung 12 leluhur sihir. Ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apakah kita akan membiarkan Longwen merajalela di depan kita sementara kita membiarkan dia melakukan apapun yang diinginkannya? Ini adalah kota Dewa Penyihir. Jika dia membuat masalah di sini, dia akan menamparkan wajah kita. Pakar dari suku penyihir itu mendesah. Tatapan Wusenya tampak suram saat dia melihat topi hijau yang mengenakan jubah hitam di bawah tembok kota. Dia berkata, Senior, tiga leluhur sihir seharusnya ada di Longwen. Apakah kamu tidak membutuhkan mayat leluhur sihir? Topi hijau menyilangkan lengannya. Ketika dia mendengar kata-kata Wusenya, dia tertawa, Apa? Wusenya, kamu dipukuli seperti anjing liar dan melarikan diri karena malu. Sekarang kamu ingin aku membantumu menyelesaikan ini. Wusenya buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Senya tidak berani. Senya hanya bertarung demi Senior. Ketiga mayat leluhur penyihir itu milik suku penyihir kita. Senya awalnya ingin memberikannya kepada Senior. Namun, Longwen ini ikut campur dan secara terbuka mengambil mayat tiga leluhur sihir. Senya menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengambil mayat-mayat itu demi Senior. Sayangnya, Senya tidak berguna dan bukan lawan Longwen. Aku telah mengecewakan Senior. Topi hijau tertawa dingin. Dia tidak peduli dengan kemunafikan Wu Senya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun kata-katamu tidak tulus, kamu benar tentang satu hal. Aku sangat membutuhkan tiga mayat leluhur sihir dan Longwen juga sangat berguna bagiku. Anak nakal ini berani mengambil barang-barangku, jadi dia harus membayar harganya. Harga ini terkait dengan nyawanya. Setelah mengatakan ini, topi hijau maju selangkah dan bergegas menuju Zhuawan. Wu Senya menatap sosok Green Hat yang pergi dan mendesah pelan. Senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa kekuatan si topi hijau sudah pasti mencapai setengah langkah alam penghancur surga. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli tertinggi yang telah mengalami lima kerusakan surga. Dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang ahli, Longwen pasti sudah mati. Zhuawan tampaknya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Green Hat yang berjalan perlahan. Pandangannya langsung menjadi suram. Bocah, kau benar-benar licik. Kau benar-benar berhasil lolos dari penjaraku. Aku lupa bahwa kau juga seorang master arai ilahi yang kuat. Aku salah perhitungan. Topi hijau melayang beberapa ratus meter dari Zhuawan dan menatap Zhuawan dengan tenang. Suaranya yang kuno dan serakter dengar perlahan. Para ahli ras asing di kota Dewa Penyihir masih terkejut dengan pertempuran itu. Sekarang setelah mereka melihat sosok misterius berjubah hitam muncul, dan sepertinya dia ingin menentang Longwen, mereka semua menunjukkan ekspresi heran. Siapa orang ini? Apakah dia berencana untuk menantang Longwen? Apakah dia sedang mencari kematian? Ada yang salah dengan kepala orang ini? mengerikannya penampilan Longwen. Bahkan Holy Lord dari ras penyihir terluka para olehnya dan hanya bisa berlari ke dalam kota dengan ekor di antara kedua kakinya. Orang ini masih berani keluar dan menantangnya. Nyali dia tidak biasa. Nyali apa? Orang ini jelas-jelas mencari kematian. Banyak ahli ras asing di kota Dewa Penyihir tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa bahwa orang berjubah hitam itu datang ke sini untuk mencari kematian. Semua orang secara tidak sadar mengira bahwa Zhuawan sudah menjadi orang terkuat di kota Dewa Penyihir. Di dalam hati mereka, Zhuawan sudah menjadi simbol tak terkalahkan. Bahkan Wusenya telah dikalahkan oleh bocah ini. Siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Terlebih lagi, orang ini memiliki 12 patung penyihir leluhur. Kekuatannya telah mencapai tingkat baru. Bahkan jika Wusenya berada di puncaknya, dia mungkin harus mundur dan tidak berani menghadapi Longwen yang kuat. Namun, para leluhur dari ras Serigala Bulan, ras penyuraksasa, dan ras super lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat orang berjubah hitam itu. Mereka merasakan aura 3.386 Zhuawan berdiri di bahu patung penyihir leluhur dan menatap topi hijau dengan ketakutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, topi hijau, kau dan aku sudah mengurus urusan kita sendiri. Kita tidak perlu bertarung. Kenapa kau tidak pergi dengan caramu sendiri dan aku pergi dengan caraku? Apa pendapatmu? Kau benar, kemajuanmu terlalu cepat. Bahkan aku merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana kalau begini, serahkan tiga mayat penyihir leluhur dan panji pangu padamu. Aku tidak akan mempersulitmu dan akan membiarkanmu pergi. Juga, jangan beri aku nama yang sembarangan. Aku tidak suka dipanggil topi hijau. Kata topi hijau acuh tak acuh. Zhuawan mencibir dan berkata, tiga mayat penyihir leluhur dan panji pangu. Topi hijau, nafsu makanmu benar-benar besar. Sepertinya kau tidak mau bekerja sama. Sayang sekali, kau dan aku hanya bisa bertarung. Topi hijau menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia melanjutkan, Zhuawan, kau harus tahu bahwa kekuatanku jauh di atas wusenya. Tubuh suci pangumu memang kuat, kentang delapan. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Jika kau bertarung denganku, kau akan mati. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Serahkan panji pangu dan mayat penyihir leluhur, dan aku tidak akan berurusan denganmu di masa depan. Aku bahkan dapat menjamin bahwa jalan hidupmu di masa depan akan mulus dan cerah. Zhuawan mencibir lagi dan lagi. Dia tidak percaya dengan kata-kata si topi hijau. Pada saat yang sama, Zhuawan sangat takut. Topi hijau ini mampu melihat menembus tubuh suci pangu dan levelnya. Tubuh suci pangu. Dia juga sangat penasaran dalam hatinya. Siapa sebenarnya topi hijau ini? Dia tahu terlalu banyak hal, dan kekuatannya sangat mengerikan. Mungkinkah orang ini benar-benar makhluk dari awal dunia, dan telah hidup sampai sekarang? Ayo bertarung. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu dan seberapa jauh jarak di antara kita. Zhuawan mengjilat bibirnya, niat bertarung di matanya bagaikan trik matahari yang perlahan membakar. Huff, Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Beraninya kau menantang tekananku. Zhuawan, kau akan mati dengan menyedihkan. Topi hijau mencibir. Tiba-tiba, cahaya hijau yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Jubah hitam yang melilit tubuhnya langsung terkoyak oleh energi yang kuat, memperlihatkan tubuhnya yang telah menjadi mumi. Cahaya hijau itu terlalu kuat. Cahaya itu menerangi langit dan menyelimuti seluruh kota Dewa Penyihir dengan warna hijau. Bahkan garis pandangnya pun berwarna hijau. Saat cahaya hijau menutupi seluruh kota Dewa Penyihir, topi hijau pun ikut bergerak. Dia menyapu tanpa jejak. Zhuawan bahkan tidak melihat sosok green light dengan jelas. Pupil matanya mengecil saat dia menemukan bahwa 12 patung penyihir leluhur di sekitarnya mulai runtuh dan hancur. Pada akhirnya, mereka hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Patung penyihir leluhur di bawah kaki Zhuawan juga runtuh. Zhuawan menghentakkan kakinya dan meninggalkan area patung penyihir leluhur. Namun, pada saat ini, rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam benak Zhuawan. Segera setelah itu, dia merasakan angin astral yang menakutkan bergemuruh ke arahnya dari belakang. Hembusan angin ini terlalu kuat. Angin itu terus-menerus bertiup dan meniup rambut Zhuawan, menyebabkan Zhuawan menjadi berantakan. Ekspresi Zhuawan berubah drastis. Dia hanya punya waktu untuk menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam dan memusatkannya di punggungnya. Cahaya putih membentuk perisai cahaya oval. Wah! Perisai cahaya itu mengalami hantaman hebat. Zhuawan terkena dampak gempa susulan dan memuntahkan setegup darah. Namun, selama jeda ini, kecepatan Zhuawan sangat cepat. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Pada saat yang sama, perisai cahaya hancur dan cakar hijau yang ganas menyapu. Zhuawan kebetulan menghindari cakar hijau ini. Wah! Kaki Zhuawan mendarat di tanah. Ia menatap mumi berambut hijau yang muncul di tempatnya dengan rasa takut yang masih ada. Topi hijau ini terlalu cepat. Ia muncul dan menghilang seperti hantu. Zhuawan tidak dapat melihat keberadaannya secara pasti. Memikirkan hal ini, sepasang mata ilusi besar muncul di belakang Zhuawan. Itu adalah mata naga obor. Saat dia menggunakan mata naga obor, penglihatan Zhuawan tiba-tiba melebar. Dia juga hampir tidak bisa melihat sosok topi hijau. Wah! Tiba-tiba, topi hijau sudah berada di depannya. Zhuawan tiba-tiba melancarkan pukulan. Ledakan! 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 Kedua tinju itu bertabrakan dan gelombang mengerikan menyebar. Seketika, Zhuawan memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat dan tak berdarah, dan dia mundur berulang kali. Zhuawan menstabilkan tubuhnya dan melihat topi hijau berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak dan menatapnya dengan aneh. Mata naga obor, sepertinya Anda bisa melihat kemampuan gerakan saya. Sungguh langka, tapi itu tidak masalah. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Topi hijau mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas keluar. Dengan suara gemuruh, dia menyerang Zhuawan lagi. Bang! 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 Zhuawan dan Greenhead bertabrakan, dan dia terlempar lagi. Selain itu, dia terus mundur. Pada saat ini, Zhuawan akhirnya tahu seberapa besar jarak antara dirinya dan Greenhead. Ini seperti anak kecil yang berkelahi dengan orang dewasa. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Zhuawan ditekan terlalu keras. Wah! Zhuawan memuntahkan setegup darah. Dadanya terkena pukulan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tubuhnya yang seperti kristal. Seolah-olah dia telah hancur berkeping-keping. Dia tampak sangat menyedihkan. Darah berkilau berceceran, membuat Zhuawan tampak sangat menyedihkan. Dan pemandangan ini mengejutkan semua elit ras asing di kota Dewa Penyihir. Situasi macam apa ini? Long Wen yang sombong sebenarnya sedang ditekan oleh orang misterius yang tiba-tiba muncul. Bahkan, dia dipukuli hingga sangat menyedihkan. Seberapa kuatka orang misterius ini? Orang misterius ini jelas merupakan seorang elit yang telah melampaui puncak master penembus langit. Dia kemungkinan besar adalah seorang elit tertinggi yang setengah langkah ke alam surga yang menghancurkan. Apa? Setengah langkah menuju elit satring heaven realm? Bukankah elit tingkat ini pada dasarnya tidak muncul di dunia? Mengapa dia ikut campur dalam urusan suku penyihir sekarang? Siapa tahu, kemungkinan besar dia adalah elit tersembunyi dari suku penyihir. Long Wen ini menyinggung elit seperti itu. Dia tamatlah riwayatnya. Setelah para elit ras asing di kota Dewa Penyihir melihat kekuatan topi hijau, mereka mulai tidak memiliki banyak harapan untuk Zua Wen. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Wah! Topi hijau kembali menyerang. Zua Wen terhuyung dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk menangkis serangan topi hijau. Yang paling banyak. Tangan Zua Wen langsung patah, dan dia terlempar. Seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah. Sungguh menyedihkan. Suara mendesing. Saat tubuh Zua Wen masih di udara, matanya perlahan terbuka, dan dia melihat topi hijau berlari mendekat. Zua Wen, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Kalau tidak, kau bisa melanjutkan perjalananmu. Senyum sinis muncul di wajah si topi hijau. Tangan kanannya membentuk cakar, dan tiba-tiba dia mencakar jantung Zua Wen. Zua Wen menatap cakar yang semakin dekat, dan hatinya sangat tidak rela. Dengan suara gemuruh, aura yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Seluruh darah dalam tubuhnya mendidih, dan darah yang pecah dengan cepat mengembun. Cahaya yang menyala-nyala meledak di dalam tubuhnya. Pupil mata si topi hijau mengecil. Dalam suatu momen kecerobohan, ia terkena cahaya ini dan terlempar berulang kali. 3387 Wu Senya berdiri di atas tembok kota bagian dalam seperti batu besar. Dia memandang Zua Wen, yang sedang ditekan oleh topi hijau, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Long Wen, kau hanyalah seekor semut di hadapan senior ini. Kau sudah mati. Wu Senya bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal karena tidak bisa membunuh Long Wen dengan tangannya sendiri. Namun, Wu Senya sangat senang melihat Zua Wen menderita. Dia tidak sabar menunggu Zua Wen dihancurkan sepenuhnya oleh suami yang diselingkuhinya. Namun, Wu Senya segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Di kejauhan, Green Hat, yang telah berencana membunuh Long Wen, terpental oleh gelombang energi. Tak lama kemudian, dia melihat tubuh Zua Wen meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Aura yang luas dan mengerikan menyebar seperti gelombang pasang. Bahkan Wu Senya merasa itu tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Long Wen memancarkan Aura yang begitu menakutkan? Ini. Tubuh Wu Senya bergetar hebat. Dia merasakan ancaman mengerikan dari Aura ini. Bukan hanya Wu Senya, semua ahli ras asing di kota Dewa Penyihir merasakan jantung mereka berdebar kencang saat merasakan Aura mengerikan ini. Mereka segera menjauh dari Zua Wen. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Zua Wen sehingga Aura mengerikan itu meledak. Topi hijau mundur beberapa ratus meter jauhnya. Matanya menyipit saat menatap Zua Wen, yang memancarkan cahaya menyilaukan. Ekspresinya sangat serius. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan berkumpul bersama, membentuk bayangan besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Sosok besar ini telanjang dari pinggang ke atas. Seluruh tubuhnya tembus pandang seperti kaca. Walaupun gambar ini sangat kabur, namun kilaunya yang bagaikan kaca membuatnya sangat menarik perhatian dan mempesona. Terutama Aura mengerikan yang dipancarkan oleh sosok ini. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, menyebar ke seluruh kota Dewa Penyihir. Semua ahli ras asing di kota Dewa Penyihir tidak dapat menahan Aura Kuat ini dan berlutut di tanah. Bahkan para leluhur klan Serigala Bulan, klan Kura-Kura Raksasa, dan sepuluh klan besar lainnya tidak dapat bernafas di bawah tekanan ini. Mereka mengerang dan berlutut dengan satu kaki. Adapun mereka yang tidak cukup kuat, mereka semua terluka parah dan tidak sadarkan diri. Zuawan perlahan melayang di dada sosok kaca yang besar dan menakutkan ini. Tubuhnya masih penuh luka, berlumuran darah, dan wajahnya semakin pucat. Apakah ini bayangan pangu, kekuatan tertinggi panji pangu. Sangat kuat. Zuawan menutupi dadanya saat merasakan Aura mengerikan yang dilepaskan oleh bayangan itu. Ekspresinya sedikit berubah karena dia terkejut. Pada saat yang sama, ekspresinya sangat jelek. Dia menemukan bahwa ketika dia melemparkan siluet pangu, darah roh tubuh suci pangunya mendidih dan dikonsumsi, seolah-olah diserap oleh siluet pangu. Zuawan tahu bahwa darah roh tubuh suci pangu dibutuhkan untuk mempertahankan siluet pangu. Dia sudah terluka parah sejak awal, dan sekarang karena saripati darahnya terus-menerus diserap, auranya mulai melemah, membuatnya tampak babak belur dan kelelahan. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Zuawan menatap topi hijau yang tidak jauh darinya, dengan tatapan ketakutan di matanya. Diam-diam dia mengeluarkan token berwarna darah, dan dengan satu pikiran, siluet pangu bergerak. Ledakan! 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 Sosok pangu tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya, menyebabkan udara meledak, dan memicu riak energi yang mengerikan ke arah topi hijau. Ekspresi Green Hat menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan akan mampu memanggil siluet pangu. Ledakan! Green Hat meninju dan bertabrakan dengan tangan kanan siluet pangu. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, dan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus mil berubah menjadi reruntuhan. Melihat ini, para ahli dari kota Dewa Penyihir semuanya ketakutan setengah mati. Mereka berjuang untuk meninggalkan kota. Serangan Zuawan dan Green Hat semakin mengerikan. Mereka ingin menghancurkan seluruh kota Dewa Penyihir. Di dalam kota, ekspresi Dewa Penyihir ya berubah jelek saat dia melihat bangunan-bangunan dalam radius beberapa ratus mil berubah menjadi reruntuhan. Kota Dewa Penyihir adalah kota suci nomor satu di wilayah surga primitif. Untuk membangun kota ini, banyak sekali material berharga yang digunakan, membuat pertahanan kota itu sangat kokoh. Energi biasa tidak dapat menembus kota itu sama sekali. Bahkan seorang ahli tertinggi dari alam menusuk langit akan merasa sulit untuk menghancurkan kota itu. Sebelumnya, saat Zuawan bertarung melawan puluhan ahli alam menusuk langit, meskipun gelombang kejut dari pertempuran itu mengerikan, namun tidak menyebabkan kerusakan besar-besaran. Di sisi lain, Zuawan telah memanggil bayangan pangu untuk melawan topi hijau. Hanya dengan satu serangan, bayangan itu telah menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Dapat dilihat betapa mengerikannya energi penghancur yang telah mereka berdua kerahkan. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara siluet pangu dan topi hijau semakin sengit. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kota luar kota Dewa Penyihir hancur. Sebagian besar ahli dari kota Dewa Penyihir telah meninggalkan kota. Melihat reruntuhan kota luar, mereka semua terkejut. Mereka tidak percaya bahwa kota suci nomor satu di domain surga primitif telah dihancurkan hingga sejauh ini. Terlebih lagi, mereka memperhatikan bahwa pertempuran antara siluet pangu dan topi hijau bergerak menuju bagian dalam kota. Melihat pemandangan ini, wajah Husenya berubah menjadi hijau. Meskipun dia sangat percaya diri dengan barisan pertahanan di dalam kota, pertempuran antara topi hijau dan bayangan pangu terlalu mengerikan. Itu membuat jantungnya berdebar-debar, dan dia merasa sangat bersalah. Bang, bang, bang. Akhirnya, pertempuran mencapai langit di atas pusat kota. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menyebabkan susunan pertahanan bergetar hebat. Retakan yang mengerikan muncul di atasnya. Wajah Husenya berubah. Dia berteriak, mundur. Mundur ke aulah utama klan penyihir. Ada susunan teleportasi di sana. Gunakan itu untuk meninggalkan tempat ini. Tepat saat Husenya selesai berbicara, dia melihat siluet pangu yang sangat besar menghentakkan kakinya. Hentakan ini mendarat tepat di barisan pertahanan. Hentakan ini terlalu mengerikan. Seolah-olah semua hukum dihancurkan oleh hentakan ini. Segera setelah itu, Wajah Husenya terkejut ketika mendapati bahwa barisan pertahanan di atas kota bagian dalam dipenuhi retakan. Semakin banyak retakan muncul, dan retakan tersebut menjadi semakin rapat. Akhirnya, susunan pertahanan runtuh. Kaki siluet pangu, yang bagaikan pilar yang menopang langit, menghentak dengan kejam. Energi yang mengerikan menyebar, seperti ular yang merayap di udara. Banyak pengikut klan penyihir langsung ditembus oleh ular energi ini. Kabut darah menyembur keluar dari tubuh mereka, dan jiwa ilahi mereka hancur. Wusenya meraung. Dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Dia mengeluarkan pedang besarnya dan menebas. Cahaya pedang yang tak berujung meledak, menghancurkan ular-ular energi itu. Saat Husenya hendak mengeluarkan pedang besarnya lagi untuk membantu murid-murid klan penyihir lainnya mengusir ular energi, kaki siluet pangu tiba-tiba menendang. Wajah Husenya berubah. Dia hanya bisa mengangkat pedang besarnya dan menangkisnya di depannya. Retakan. Pedang besar itu hancur berkeping-keping, dan wusenya terlempar karena tendangan itu. Ia jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ia tampak sangat menyedihkan. Gemuruh. Zwa Wen meraung. Dia mengendalikan siluet pangu dan menamparkan tubuh Green Hat dengan keras. Green Hat tidak menyangka siluet pangu tiba-tiba meledak dengan energi yang mengerikan. Dia tidak memperhatikan dan terlempar, mendarat di tanah. 3.388 Zwa Wen menoleh dengan susah payah dan menatap usenya yang terluka parah di dalam kota. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Usenya juga menyadari niat membunuh di mata Zwa Wen. Jantungnya berdegup kencang saat dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan mundur seperti anak panah. Namun, ekspresinya tidak sedap dipandang. Usenya, mati, kamu tidak bisa melarikan diri. Zwa Wen meraung. Seluruh esensi darahnya dihisap. Tubuhnya semakin lemah, dan pikirannya semakin kabur. Namun, dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan usenya. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Jika dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi di masa mendatang. Sosok pangu mengangkat tangan kanannya dan dengan keras membantingnya ke arah usenya. Angin telapak tangan bersiul, dan riak energi yang mengerikan menyapu. Seluruh ruang kota usenya membeku karena energi yang mengerikan ini. Usenya ingin mundur, tetapi ia tertahan oleh tekanan ini. Kecepatan mundurnya berkurang hingga kecepatan seekor kura-kura. Mata usenya berkilat kejam saat dia menatap telapak tangan sebening kristal yang semakin dekat. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari pukulan ini. Selain mengambil inisiatif untuk melawan, tidak ada cara lain. Usenya mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mendorong tangannya ke langit. Energi yang menyala-nyala dan kuat berkumpul di telapak tangannya dan melesat ke atas. Gemuruh. Telapak tangan yang berkilau dan tembus pandang itu akhirnya mendarat di tubuh Usenya. Energi yang telah didorong keluar oleh Usenya dengan tangannya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi debu. Kemudian, tangan Usenya mulai hancur. Wah. Akhirnya, telapak tangan yang berkilau dan tembus pandang itu menghantam tanah dengan keras. Seluruh tubuh Usenya terbanting ke tanah oleh energi telapak tangan itu. Energi yang kuat itu meledak, menyebabkan tanah retak terbuka. Retakan mengerikan seperti jurang muncul. Sosok Usenya benar-benar menghilang. Bahkan auranya pun hancur. Dengan kata lain, Usenya telah sepenuhnya menghilang di bawah telapak tangan itu. Bahkan auranya pun tidak tertinggal. Semua pengikut suku penyihir di pusat kota menyaksikan kejadian ini. Mereka lupa untuk berlari menyelamatkan diri saat menatap kosong ke jurang. Tuan Suci. Semua murid suku penyihir menangis dalam kesedihan. Mereka tidak bisa merasakan aura Usenya. Hanya ada satu kesimpulan untuk situasi ini. Usenya telah benar-benar jatuh. Adapun para ahli ras asing lainnya yang telah mengungkit kota dewa bertuah. Mereka semua menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka semua mengumpat dalam hati. Seberapa kuat Longwen, kekuatan hantu yang dipanggilnya terlalu mengerikan. Penguasa Suci Ras Penyihir, Usenya, benar-benar ditampar sampai mati hanya dengan satu telapak tangan. Bocah, kau berhasil membuatku marah. Beraninya kau membunuh seseorang tepat di bawah hidungku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Melihat Usenya terbunuh, wajah topi hijau berubah jelek. Baru saja, dia lengah dan membiarkan Zuawan memanfaatkan kesempatan itu dan memaksanya mundur. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Topi hijau melangkah maju selangkah demi selangkah. Langkah kakinya semakin cepat. Setiap langkahnya seperti lonceng besar. Suaranya keras dan jelas. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Ledakan. Saat topi hijau mengambil langkah terakhir, dia melesat bagaikan anak panah yang meninggalkan tali busur, menembus udara dan tiba di depan bayangan panggu dalam sekejap. Dengan susah payah, Zuawan mengendalikan siluet panggu untuk melancarkan pukulan. Ledakan. Topi hijau mencibir dan meninju. Saat kedua tinju itu bertabrakan, tinju kanan sosok panggu hancur. Greenhead melanjutkan dengan serangan lain. Tinju kanannya dibalut dengan kekuatan yang menggelegar. Energi yang mengerikan meledak dan lengan kanan siluet panggu meledak. Sosok panggu terus mundur. Tubuhnya yang besar tidak stabil dan bergoyang. Topi hijau mendarat di tanah. Kakinya memantul dan dia melesat lagi. Kali ini, targetnya adalah dada siluet panggu, tempat Zuawan berada. Dia tahu bahwa garis hidup siluet panggu adalah Zuawan. Selama dia bisa menangkap Zuawan, siluet panggu secara alami akan runtuh. Pada saat ini, tubuh Zuawan berada dalam kondisi yang mengerikan. Terlalu banyak esensi darahnya yang terserap, dan pikirannya menjadi semakin kacau. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Jika dia tidak mundur sekarang, dia tidak akan bisa. Dia juga melihat topi hijau semakin dekat. Wajahnya menjadi sangat jelek. Zuawan, menyerahlah dengan patuh. Ini seharusnya menjadi kartu truf terakhirmu. Kau memang telah melampaui ekspektasiku. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak trik yang kau miliki, itu tidak berguna. Mati saja. Topi hijau tersenyum bangga. Ia sudah dekat dengan dada siluet panggu. Tangan kanannya terulur dan meraih Zuawan, berniat menariknya keluar. Zuawan memegang token berwarna merah darah di tangannya. Melihat topi hijau semakin dekat, matanya bersinar dengan kejam. Topi hijau? Apakah kau sungguh-sungguh menginginkan panji panggu? Tanya Zuawan. Keke, siapa yang tidak menginginkan hal baik seperti itu? Apakah Anda sudah memikirkannya matang-matang? Meskipun Greenhead berkata demikian, kecepatannya tidak lambat. Tangan kanannya membentuk cakar dan hendak meraih dada siluet panggu. Hei hei, aku ingin mengatakan bahwa aku tidak memiliki panji panggu. Dan hidupku, lupakan saja. Setelah mengatakan ini, Zuawan mengaktifkan token merah darah di tangan kanannya. Cahaya merah darah langsung menyelimutinya. Anda. Topi hijau melihat maksud Zuawan dan ekspresinya berubah drastis. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Sayangnya, kecepatan teleportasi cahaya merah darah itu terlalu cepat. Cahaya itu melilit Zuawan dan menghilang dalam sekejap. Namun, sebelum Zuawan menghilang, dia meneteskan setetes darah pada siluet panggu. Pada saat ini, topi hijau telah menembus dada sosok panggu sepenuhnya. Dia melihat sendiri tetesan darah jatuh di antara kedua alis sosok panggu. Kemudian, dia melihat energi dalam siluet panggu tiba-tiba menjadi ganas. Kemudian, energi ini menjadi semakin menakutkan dan meluas. Pupil mata si topi hijau mengecil seperti jarum. Dia berteriak dan buru-buru mundur. Sayangnya, dia terlambat mundur. Siluet panggu hancur sendiri. Ledakan dahsyat itu bagaikan letusan matahari yang menyala-nyala. Cahaya meluap ke segala arah, melesat ke langit dan menyapu bumi, menerangi seluruh langit. Topi hijau diselimuti oleh ledakan itu dan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mundur. Daerah ledakan itu terlalu mengerikan. Dalam sekejap, ledakan itu menelan bagian dalam kota. Para pengikut suku penyihir yang tidak sempat pergi melalui formasi teleportasi di aula utama suku penyihir semuanya berubah menjadi debu. Bahkan aula utama suku penyihir yang megah pun runtuh menjadi tumpukan reruntuhan. Di luar kota Dewa Penyihir, banyak ahli suku asing ketakutan saat melihat ledakan itu. Mereka segera mundur, berusaha menjauh sejauh mungkin dari kota Dewa Penyihir. Mereka dapat melihat bahwa ledakan itu sangat mengerikan dan area efeknya sangat luas. Sekarang, dengan kota Dewa Penyihir sebagai pusatnya, ledakan itu menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, ledakan itu menyelimuti seluruh kota Dewa Penyihir. Bahkan puluhan ribu mil jauhnya dari kota Dewa Penyihir pun ikut tertelan. 3.389 Ledakan itu tidak berlangsung lama. Ledakan itu berlangsung lebih dari satu jam. Ketika ledakan itu berangsur-angsur meredah, seluruh kota Dewa Penyihir telah menghilang. Kota itu digantikan oleh jurang yang dalam dan tak berujung. Terlebih lagi, ruang di sekitar kota Dewa Penyihir telah menjadi zona berbahaya yang dipenuhi dengan energi tajam dan brutal yang tak berujung. Jika seorang penguasa surga Ascension biasa memasuki jurang reruntuhan ini, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping oleh energi tirani. Bahkan mungkin saja mereka akan mati di sini. Ini, ini terlalu mengerikan. Rune naga itu benar-benar mampu menciptakan keributan besar. Patriar klan Serigala Bulan, Etae He, bergumam pada dirinya sendiri dengan tak percaya. Suku Penyihir sudah tamat. Kota Dewa Penyihir sudah hancur. Bahkan Guru Suci Wuse-nya sudah meninggal. Pemimpin suku penyuraksasa mendesah pelan. Pemimpin suku, apakah menurutmu Long Wen meninggal saat dia menghancurkan dirinya sendiri? Kian Ping, yang berada di samping Etae He, bertanya dengan tatapan rumit di matanya yang indah. Energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri bayangan Pangus sangat mengerikan. Dia tahu bahwa bahkan jika Long Wen memiliki kemampuan untuk mencapai surga, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Aku juga tidak yakin, Long Wen seharusnya sudah mati. Bahkan ahli misterius itu tidak mungkin selamat dari ledakan seperti itu. Etae He ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Mendengar ini, mata indah Kian Ping meredup. Perasaannya terhadap Long Wen sangat rumit. Saat pertama kali bertemu Long Wen, dia memanggilnya orang desa dan memandang rendah dirinya. Namun, kebangkitan Zua Wen telah mengubah pandangannya terhadap Long Wen berkali-kali. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan keributan besar. Entah mengapa, perasaan Kian Ping terhadap Zua Wen menjadi kontradiktif dan rumit. Ketika dia melihat Zua Wen meninggal di depannya, dia merasa sedikit kasihan dan sedikit enggan. Para ahli ras asing lainnya juga mendiskusikan pertempuran itu. Mereka merasa bahwa semuanya terlalu sulit dipercaya. Suku penyihir dihancurkan begitu saja. Ini akan menjadi berita terbesar dalam sejarah Untain Ted Heaven Domain. Lihat, ada pergerakan di jurang. Tiba-tiba seorang pakar asing bermata tajam menunjuk ke jurang di depan mereka dan berteriak. Suaranya langsung menarik perhatian semua pakar ras asing. Pandangan mereka tertuju pada jurang di depan mereka. Di sana, sosok samar perlahan muncul di garis pandang mereka. Sosok itu berdiri di kehampaan jurang, dan energi yang mengamuk di sekelilingnya sama sekali tidak memengaruhinya saat energi itu menghantamnya. Ketika sosok ini akhirnya berjalan keluar dari jurang, semua pakar ras asing terkesiap dan tanpa sadar melangkah mundur. Dia tidak mati. Betapa kuatnya, E. Taihe merasa tidak percaya. Dia menatap sosok yang muncul di mata semua orang. Sosok ini adalah topi hijau. Pada saat ini, tubuh keriput Greenhead meneteskan darah hijau. Darah itu berkilau dan bening. Kalau bukan karena darah itu berasal dari tubuh si topi hijau, orang akan mengira itu adalah nektar. Darah itu memancarkan cahaya hijau terang dan mengandung energi yang sangat mengerikan. Topi hijau topi hijau. Topi hijau topi hijau. Topi hijau topi hijau studio. Zwawen, Zwawen apa yang anda studio waktu Zwawen? Tidak mengherankan dia tidak terburu-buru meninggalkan kota dewa bertuah. Lain kali aku bertemu denganmu, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu lagi. Aku akan membunuhmu dan mengambil panji pangu darimu. Wajah si topi hijau tampak muram saat dia bergumam sendiri. Dia memang kuat, tetapi energi yang dihasilkan oleh ledakan siluet pangu terlalu mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia masih terluka, dan lukanya tidak ringan. Jika dia ingin pulih dari cederanya, dia harus membayar mahal dan menghabiskan banyak waktu. Greenhead tentu saja melihat banyak ahli asing di kejauhan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengeluarkan artefak dewa terbang dan pergi. Banyak pakar ras asing hanya bisa menyaksikan si topi hijau pergi. Meski mereka melihat luka Greenhead sangat serius, tak seorang pun memikirkannya sedikitpun. Ini adalah kultifator penghancur surga setengah langkah yang asli. Meskipun dia terluka parah, dia tetap bukan seseorang yang bisa mereka provokasi begitu saja. Para ahli ras asing tidak berlama-lama di sekitar reruntuhan kota dewa bertuah sebelum mereka pergi satu demi satu. Adapun nama Longwen, mulai tersebar ke seluruh alam surga sunyi besar melalui mulut ke mulut. Akibatnya, sebagian besar ras asing di alam surgawi primitif mengetahui bahwa ada seorang jenius pemberani dari ras kecil bernama Longwen. Dia tidak hanya membunuh Hu Xing Yuan, jenius dari suku penyihir, serta jenius dari ras besar lainnya, tetapi dia juga membunuh beberapa jenius lainnya. Longwen bahkan telah membunuh beberapa puluh leluhur, termasuk leluhur klan Phoenix, klan Mayat, klan Merfok, klan Naga, dan klan Macan Hitam. Yang paling mengejutkan adalah Longwen juga telah membunuh imam besar suku penyihir, Wu Wuxian, dan guru suci Wu Xenya. Dia bahkan telah meratakan kota dewa penyihir hingga rata dengan tanah. Begitu berita ini menyebar, berita itu menyebar seperti api ke seluruh alam surgawi primitif. Hampir semua ras di alam surgawi primitif mengetahui perbuatan Longwen. Terlebih lagi, tindakan Longwen semakin menyebar dan semakin ajaib. Pada akhirnya, bahkan Longwen pun didewakan. Banyak ras asing merasa kasihan terhadap Longwen, sebab konon ada seorang elit misterius yang diduga merupakan seorang kultifator penghancur langit setengah langkah yang pernah bertempur dengan Longwen dan memaksanya meledakan diri. Banyak ras asing merasa sangat disayangkan Longwen meninggal begitu saja. Mereka semua tahu bahwa Longwen belum lama berkultifasi dan merupakan seorang jenius dari ras kecil. Potensi masa depannya tidak terbatas. Sekarang setelah dia meninggal, mereka merasa sangat disayangkan. Tentu saja, Zhuowen tidak mati. Mereka yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri telah berada terlalu jauh dari pertempuran di kota Dewa Magus. Ketika Zhuowen diteleportasi oleh token berwarna darah, mereka tidak melihatnya dengan jelas. Mereka hanya mengira bahwa Zhuowen, yang telah diselimuti oleh cahaya berwarna darah, telah diubah menjadi kabut berdarah oleh topi hijau. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Zhuowen tidak mati adalah Greenhead, yang sedang memulihkan diri di suatu tempat. Di kota utama klan Devoring, Yulu duduk di kursi utama. Hanya Yulu dan jenius muda klan Devoring, Sekludeles, yang ada di aula. Yulu dan Sekludeles menatap gambar di depan mereka dalam diam. Di akhir gambar, ketika kota Dewa Penyihir runtuh, gambar itu menghilang. Itu Tuan Zhuowen, dia pasti Tuan Zhuowen. Sekludeles mengepalkan tangannya dan berkata dengan pasti. Iya, dia adalah Tuan Zhuowen. Dulu, saat Milord menggunakan aliasnya, dia memberitahu saya bahwa aliasnya adalah Longwen. Lord Zhuowen telah memikirkannya dengan matang. Dia menggunakan nama samarannya untuk menghindari menyeret klan Devoring kita ke bawah. Yulu mendesah. Ketika Yulu melihat gambaran pertempuran besar di kota Dewa Penyihir, dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuowen bisa begitu menakutkan. Dia telah membunuh begitu banyak ahli alam penusuk langit di kota Dewa Penyihir. Pada akhirnya, dia bahkan telah membunuh imam besar dan guru suci klan Penyihir. Prestasi luar biasa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak zaman dahulu, klan Devoring sangat hebat. Mereka adalah salah satu dari sepuluh klan besar di wilayah surgawi primitif. Namun, belum pernah ada seorang jenius mengerikan seperti Zhuowen, yang mampu menimbulkan badai di kota Dewa Penyihir suku Penyihir dan bahkan menghancurkan kota itu hingga rata dengan tanah. Dia adalah orang pertama dalam sejarah. Memikirkan hal ini, hati Yulu terbakar oleh darah panas yang sudah lama tidak muncul. Tidak ada alasan lain, itu karena Rune Naga Bumi yang legendaris adalah murid dari suku Dukun mereka. 3390 Yulu menghela nafas, menatap ke arah Terpencil. Terpencil, bakat bawaanmu adalah yang terkuat di klan pemakan kami. Asalkan kamu berkultifasi lebih giat, aku khawatir kamu bisa menyusul Master Zhuowen di masa mendatang. Pada saat itu, seluruh domain surgawi besar yang sunyi akan terguncang karenamu. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh membocorkan cerita Master Zhuowen. Jika tidak, seluruh klan Devoring akan terlibat. Suara Yulu tegas. Dia tahu bahwa Dugu memiliki kekaguman buta terhadap Zhuowen. Kematian Zhuowen merupakan pukulan telak bagi klan Terpencil. Si Yan takut klan Terpencil akan melakukan hal bodoh yang akan membawa bencana besar bagi klan pemakan. Terpencil menggenggam tangannya, matanya tegas. Patriark, jangan khawatir. Terpencil tidak akan memberitahu orang lain tentang ini. Sebelum aku cukup kuat, aku tidak akan pamer dan membawa bencana bagi klan. Aku akan lebih giat berkultivasi. Aku akan menjadi ahli sejati dari Great Desolate Heavenly Domain. Pada saat itu, aku akan membawa klan Devoring kembali ke puncak. Pada saat itu, aku akan membersihkan nama Master Zhuowen. Aku akan membuat namanya tercatat dalam sejarah. Yulu senang melihat wajah tegas si Terpencil. Dia mengangguk. Ya, selama kamu berkultivasi dengan giat, klan pemakan kita akan maju lebih jauh. Ketika alam surga murni gempar karena Zhuowen, di sebuah istana besar dan mewah di tempat pengakses surga yang misterius, seorang lelaki berkulit ungu dan berambut ungu meremukkan jimat biok komunikasi di tangannya. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar. Para pelayan yang melayani di sekitarnya terlempar sambil mengerang oleh aura yang mengerikan ini. Mereka merangkak dari tanah dan berlutut di depan pria itu, memohon ampun. Kalian bisa pergi. Aku tidak marah karenamu, kata pria berambut ungu itu dengan dingin. Para pelayan saling berpandangan. Mereka tidak berani menentang perintah pria berambut ungu itu, jadi mereka pun pergi. Tak lama setelah para pembantu pergi, terdengar suara langkah kaki yang keras. Dari lorong di depan aula utama, seorang wanita cantik dengan sosok yang mempesona dan kecantikan yang tak tertandingi perlahan berjalan mendekat. Taiji, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu begitu marah? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku belum pernah melihatmu kehilangan kesabaran seperti ini. Si cantik yang mempesona ini perlahan berjalan ke sisi pria berambut ungu dengan langkah-langkah seperti kucing yang seksi. Payudaranya yang besar perlahan bersandar di lengan pria berambut ungu itu, meremas lengkungan yang sangat menggoda. Kota Dewa Penyihir telah rata dengan tanah. Master Suci Wusenya saat ini, Imam Besar Wu Wusian, dan sebagian besar anggota klan penyihir terbunuh. Apakah menurutmu aku bisa tetap tenang? Kata lelaki berambut ungu itu, wajahnya menjadi gelap. Wanita cantik yang duduk di samping pria berambut ungu itu gemetar saat mendengar berita itu. Matanya yang indah menyipit seperti jarum. Benarkah? Wanita itu tidak bisa tetap tenang. Apakah kamu pikir itu bohong? Apakah Tuhan itu Tuhan? Terlebih lagi, masalah ini telah menyebar ke seluruh alam surga murni. Saya pikir ras manusia juga telah menerima beritanya. Banyak orang yang menunggu untuk menertawakan menara penyihir kita. Ekspresi pria berambut ungu itu muram dan suaranya, dipenuhi dengan kejengkelan. Itu masalah besar, limitless. Siapa yang melakukannya? Berani sekali mereka. Tunggu, bagian dalam kota Witch God City memiliki formasi pertahanan yang sangat kuat. Bahkan jika seorang Master of Heaven Ascension menerobos masuk, dia tetap akan mati. Di alam surgawi primitif, hanya seorang kultifator kenaikan surga setengah langkah yang dapat melakukan itu. Akan tetapi, para kultifator kenaikan surga setengah langkah semuanya berada di alam rahasia surgawi. Memasuki dan keluar dari alam rahasia surgawi dicatat, dan mereka berada di bawah pengawasan para kultifator lainnya. Lagipula, bukan berarti mereka tidak tahu hubungan antara klan penyihir dan klan penyihir. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung kita dan pergi ke klan penyihir untuk membuat masalah? Kata wanita itu dengan serius. Disitulah letak masalahnya. Konon katanya ada dua orang yang membuat masalah di klan penyihir. Salah satunya adalah seorang jenius dari klan kecil bernama Long Wen, dan satunya lagi adalah orang misterius yang tampak seperti mayat kering. Kultifasi Long Wen tidak begitu kuat, tetapi tubuh fisiknya sangat mengerikan. Pada akhirnya, ia bahkan menggunakan kartu truf yang kuat dan untuk sementara melepaskan kekuatan seorang kultifator Half-Step Heaven Ascension. Namun karena itu, ia menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama mayat berambut hijau itu. Menurut berita, Long Wen meninggal, tetapi mayat berambut hijau tidak terluka dan meninggalkan reruntuhan kota Dewa Penyihir. Tidak seorang pun tahu ke mana perginya. Ketika lelaki berambut ungu itu menyebutkan mayat berambut hijau, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Apa, energi dahsyat yang menghancurkan kota Dewa Penyihir setidaknya merupakan pukulan telak dari puncak wabah pertama. Mayat berambut hijau menghadapinya secara langsung dan tidak mati. Dia bahkan punya kekuatan untuk pergi. Kata wanita itu dengan tidak percaya. Ya, aku menduga mayat berambut hijau itu setidaknya telah melewati wabah kedua dari lima wabah makhluk surgawi, dan dia bukan seorang kultifator di alam rahasia surgawi. Kata pria berambut ungu itu sambil mengerutkan kening. Mustahil. Baik itu domain surgawi suanmi maupun domain surgawi murni, selama kultifasi seseorang berhasil menembus ke master alam rahasia surgawi, hal itu akan segera dicatat oleh pavilion tiansu di alam rahasia surgawi. Mayat berambut hijau itu berada di wabah kedua, jadi pasti akan tercatat. Bagaimana mungkin? Kata wanita itu dengan kaget. Aku sudah memeriksa, dan mayat berambut hijau itu memang tidak ditemukan di pavilion tiansu. Bahkan Long Wen pun tidak ditemukan. Long Wen seharusnya bukan master alam rahasia surgawi, tetapi mayat berambut hijau itu sangat aneh. Kemungkinan besar itu berasal dari alam surgawi lain. Kata pria berambut ungu itu dengan suara rendah. Mustahil. Selama bertahun-tahun, energi surgawi telah menjadi semakin tipis karena kekacauan. Baik itu domain surgawi murni maupun domain surgawi suanmi, jumlah kultifator yang dapat menjadi master alam rahasia surgawi juga telah berkurang. Dan sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat seseorang yang bisa menjadi master setengah langkah dari alam rahasia surgawi. Sekarang, master setengah langkah dari alam rahasia surgawi telah berhasil menjadi master setengah langkah dari alam rahasia surgawi. Tidak mungkin di alam surgawi lainnya. Kata wanita itu dengan tidak percaya. Itu bukan hal yang mustahil. Jika orang ini telah menjadi master setengah langkah dari alam rahasia surgawi sejak lama dan kemudian bersembunyi di suatu tempat di luar domain surgawi yang tidak ternoda dan domain surgawi suanmi hingga saat ini, maka itu masuk akal. Kata pria berambut ungu dengan mata yang cerah. Wanita itu mengangguk. Tebakan pria berambut ungu itu sangat mungkin. Mayat berambut hijau itu mungkin punya rahasia besar. Kita harus menemukan orang itu. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang sangat berguna. Siang Jun, ambil token identitasku dan minta Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao untuk kembali ke suku penyihir dan membangun kembali kota Dewa Penyihir. Lalu, pergi dan selidiki mayat berambut hijau itu. Pria berambut ungu itu berkata dengan dingin sambil menyerahkan tanda identitas kepada wanita itu. Meskipun wanita itu sangat enggan, dia tidak tahan dengan tatapan dingin pria berambut ungu itu. Dia hanya bisa mengambil token dan meninggalkan Aula. Terima kasih telah menonton!